Apakah persoalan soal perbedaan Ramadan ataupun Indul Fitri ini hanya terjadi di Indonesia saja Atau juga di negara-negara muslim lainnya seperti Arab Saud di Mesir ataupun Turki seperti itu? Sebenarnya dimana-mana terjadi karena setiap umat Islam itu memiliki keyakinan masing-masing Ada yang yakin harus diru'ya seperti diamalkan Rasulullah Ada yang kemudian meyakini, jadi tekstual sama kontekstual itu dimana-mana sama Umat Islam di seluruh muka bumi itu terpecah menjadi tekstual dan kontekstual Hanya memang kita ini kan negara yang secara apa namanya itu Di grawis memanjang ya, tiga zona Indonesia Barat, Pengah Timur Dan jumlah penduduk Islam kita itu terbesar Sehingga seolah-olah dampak dari perbedaan itu ya seolah-olah hanya tentara di Indonesia Di negara lain juga ada Hanya barangkali mereka yang berbeda itu jumlahnya minoritas Dan memang pemerintahnya tidak apa namanya itu mengizinkan itu Selain itu Indonesia ini selain negara yang lagi panjang Umat Islam terbesar begitu Kan kita memang sifat apa namanya ya Saling menerima dan tolerannya tinggi Nah coba kalau gak ada toleransi ya gak ada perbedaan Nah karena pasti perbedaan itu akan segera hilang Karena kita punya toleransi ya sudah perbedaan justru terjadi itu karena kita punya toleransi Dan insya Allah itu semuanya baik Karena ternyata sampai detik ini Tidak menimbulkan efek yang fatal sekali Efek terakhir misalnya hanya dilepas dari TPNS itu kan ya Karena imbuhan apa namanya itu dikompor-kompori dari media Apa namanya dia sosial gitu aja Tapi secara umum gitu ya Terjadi di mana-mana Hanya mungkin karena kita ke Indonesia seolah-olah itu Karena juga ada ya Hanya mereka tidak terlalu menampakkan perbedaan itu kepada orang-orang Jangan lelok Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia